Intro Shalom Sobat Maestro Senang sekali bisa menjumpai Anda dimanapun Anda berada saat ini Saya Menar Tote, seorang hamba Tuhan dari Gereja Utusan Pantai Kosta Bandung Rindu sekali untuk membagikan firman Tuhan yang boleh memperkati kita semua Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita orang percaya Tuhan memberikan imajinasi atau gambaran Apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita di masa yang akan datang Nah itu seringkali orang menyebutnya sebagai visi Sebab visi adalah gambaran mental tentang apa yang akan terjadi Nah dalam orang sebagai orang Kristen Maka visi juga harus didukung dengan iman kita Artinya bukan hanya sekedar gambaran mental apa yang akan terjadi Tetapi apa yang juga seharusnya terjadi Karena kita percaya kepada janji Tuhan Nah Tuhan memberikan banyak visi yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya Nah sayang sekali banyak orang percaya hidupnya di luar visi Tuhan Sehingga mereka menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran Dan tidak menghasilkan apapun Tapi saya percaya bahwa kehidupan saudara dan saya seharusnya selaras dengan visinya Tuhan Nah Albert Einstein pernah berkata satu kali bahwa Imagination is better than information So when you have imagination You are not looking for evidence But you are looking for opportunity Artinya adalah begini Pada waktu visi yang daripada Tuhan untuk diberikan kepada kita Maka kita tidak mencari bukti-bukti di sekeliling kita Yang bisa meneguhkan visi itu Sebab itu belum terjadi saudara Itu belum terjadi Allah sedang mengerjakannya dalam hidup kita Tetapi yang harus kita cerai adalah kesempatan Kesempatan untuk bagaimana Allah bisa merealisasikan visi itu di dalam kehidupan kita Nah visi itu tidak sekedar apa yang besar, apa yang luar biasa Sebab visi yang daripada Tuhan itu salah satu tandanya adalah Tidak hanya sekedar mendatangkan keuntungan buat kita Kalau itu hanya sekedar mendatangkan keuntungan buat kita Nah itu bukan visinya Tuhan Nah tapi visi yang dari Tuhan itu harus memuliakan nama Tuhan Dan memberkati banyak orang Nah ada banyak orang yang sudah memulai visi bersama dengan Tuhan dalam kehidupan mereka Mereka memulai mungkin pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka bersama dengan Tuhan Mereka memulai dari nol, mereka bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka pada waktu visi itu mulai dimunculkan Tuhan mulai memberkati dan menyatakan kuasanya Dan setiap kali kemudian kita bisa melupakan visi itu, kita bisa meninggalkan visi itu Atau kita mengambil alih visi itu dari Tuhan Seolah-olah Tuhan tidak diperlukan lagi dan kita melanjutkannya sendiri Dan tidak heran kemudian banyak sekali pekerjaan pelayanan Tuhan yang terhenti di tengah jalan Atau bahkan di hidup kita orang-orang percaya yang kemudian tidak bisa lagi memberikan dampak seperti yang Tuhan mau Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara yang sudah menerima visi dari Tuhan Kemudian kembali kepada visinya Tuhan Anda bergumuh kemudian berdoa minta supaya kita dituntun kembali oleh visinya Tuhan Sehingga kita bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki Dan visi yang daripada Tuhan itu melampaui dari kehidupan kita Maksud saya visi dari Tuhan itu melampaui pengalaman-pengalaman kita Visi dari Tuhan melampaui pemahaman, pengetahuan kita Itu begitu dasyat, begitu besar Sehingga seringkali memang membutuhkan iman yang besar Untuk bisa menerima dan mengalami visinya Tuhan Sebagai contoh pada waktu Abraham dipanggil Tuhan Untuk boleh meninggalkan tanah kelahirannya Menuju satu tempat yang Tuhan belum beritakan Untuk boleh kemudian diberkati Bahkan menjadi berkat bagi banyak bangsa Disitu melampaui dari segala pemikiran yang ada Demikian juga pada waktu untuk menerima visi dari Tuhan Untuk membangun sebuah bahtera Banyak orang tidak bisa memahami Banyak orang tidak bisa menerima dan mengolok-olok dia Kenapa? Sebab mereka tidak menerima visinya Tuhan Itu sulit sekali dipahami kalau kita tidak mengerti visinya Tuhan Itu sebabnya penting sekali Gereja Tuhan, orang-orang percaya Kita harus mendapatkan visi yang daripada Tuhan Supaya kita boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar Yang daripada Tuhan Dan pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya visi dari Tuhan itu Benar-benar dinyatakan Benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup ini Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan terus bergantung kepada Tuhan Terus menjadikan Tuhan pusat dalam kehidupannya Terus untuk memuliakan nama Tuhan Tidak pernah mencoba mengambil kemuliaan Tuhan Mencuri kemuliaan Tuhan daripada Tuhan Dan saya percaya bahwa Kalau kita semua orang-orang percaya Boleh hidup di dalam visinya Tuhan Maka bukan cuma kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan Tetapi orang-orang di sekitar kita Keluarga kita Perusahaan kita Tempat kita bekerja Atau gereja di mana kita melayani Atau kita beribadah Itu juga boleh mengalami perubahan Bahkan kepada kota di mana kita tinggal Atau negara di mana Anda berada saat ini Itu boleh diubahkan Karena ada orang-orang yang mau menerima Dan menghidupi visinya Tuhan Dengan iman percaya kepada Tuhan Kiranya firman Tuhan sederhana ini boleh memberkati Anda sekalian Iman Tuhan berada Tuhan Yesus memberkati Terima kasih